Sekarang kan ada magot sebagai substitusi. Betul, Bapak. Betul, kan bisa. Kami, Bapak, itu bisa kontensinya kurang lebih 85-90 kg telur ayam, Bapak. Indonesia punya potensi besar menjadi pabrik atau menjadi produsen. Rasa-rasanya tinggal. Ini kalau orang bilang kemarin, nggak sempat saya disarankan. Kalau ini... Oh, iya, saya juga membaca tadi agak terkejut juga kita melihat di KPP terkena, apa bukan terkena, ada keputusan yang menyampaikan bahwa dia melanggar etika. Saya belum tahu apa kemudian hukuman yang diberikan pada soal etika ini. Maka mudah-mudahan menjadi pembelajaran buat kita semua. Maka dalam closing statement saya tadi malam, ya demokrasi mesti dilaksanakan dengan baik-baik, ya. Tidak boleh ada yang mengangkangi demokrasi, prosesnya berjalan dengan baik. Dan lihatlah, kalau MK-nya juga kena problem etika, terus kemudian KPU-nya kena etika, apa yang kemudian bisa kita banggakan pada raya di proses pemilu ini? Maka wajar kalau kemudian para ilmuwan keluar dari kampus untuk menyatakan keprihatinannya. Tokoh agama, tokoh masyarakat, ya, si berusia itu juga bicara soal itu. Maka ini alert untuk demokrasi kita. Hati-hati, ya, perlu sudah ditiupkan oleh rakyat. Kalau kita tidak bisa memperbaiki hari ini, maka selebihnya kepercayaan itu akan hilang, ya. Maka itu yang saya sampaikan cukup keras dalam closing statement saya kemarin, ya. Oke, ya.